Sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang Oknum TNI memukul seorang satpam ekspedisi di Bali pada Rabu 5 Oktober 2022. Oknum TNI tersebut yakni Serasan MS yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat Kodim 1611 Badung. Meski sempat dilaporkan ke polisi pasca kejadian, namun kasus ini berakhir damai. Insiden pembukulan oleh Oknum TNI ini bermula dari Serasan MS yang membeli barang secara online. Kemudian saat barang yang dipesan datang ternyata tak sesuai dan membuatnya merasa tak terima. Ia kemudian mendatangi gudang jasa ekspedisi pada Rabu 5 Oktober 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Maksud kedatangan Serasan MS adalah untuk menyampaikan komplain terkait paket miliknya. Saat kejadian, ia bertemu dengan petugas satpam yang langsung menjelaskan mekanisme pemesanan. Satpam menjelaskan proses komplain bisa dilakukan lewat aplikasi, bukan langsung ke gudang jasa ekspedisi. Sayangnya, Serasan MS tidak menerima penjelasan dari satpam hingga berujung aksi pemukulan yang viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak MS datang dan langsung memukul wajah satpam. Namun justru keadaan semakin memanas saat seorang pria yang datang bersama Oknum TNI turut menyerang sang satpam. Pada akhirnya keadaan bisa tenang setelah sejumlah pegawai jasa ekspedisi melakukan peleraian. Pasca pemukulan tersebut, korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Informasi tersebut dimenerkan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Kav Antonius Toto. Korban dan pelaku kini telah bertemu untuk mediasi. Antonius Toto mengatakan mediasi dilakukan oleh Dandim 1611 Badung untuk didamaikan. Keduanya kemudian memutuskan untuk berdamai. Meski begitu, Toto mengatakan MS akan tetap diproses secara kedinasan. Namun masih belum ditentukan sanksi apa yang akan diterima oleh Oknum TNI tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!